Nah tetapi pemanfaatannya bisa penuh waktu, bisa paruh waktu menurut kebutuhan dari instansi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait undang-undang aparatur sipil negara teman-teman ya Jadi silahkan di simak videonya dengan baik Jangan di skip agar tidak kesalah dalam memahami informasi yang admin bagikan Jika ada sara-sara berisik, abaikan saja Oke kita lanjut saja ke info intinya Oke disini kita mendapatkan informasi teman-teman ya dari media gpnn.com Nah kita lihat ini informasinya Rabu 18 Oktober Dimana honorer tendik lega lihat undang-undang ASN 2023 Optimis tuntas Desember 2023 Tuntas Desember 2023 Ketua tenaga kependidikan atau tendik forum honorer non-kategori 2 Ingat ya non-kategori 2 yaitu Sutrisno mengaku lega melihat undang-undang ASN tahun 2023 Dia optimis honorer tendik non-k2 akan dituntaskan pada Desember 2024 Kami lega melihat RUU Aparatur Sipil Negara Atau Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Sudah disahkan undang-undang ASN Ini harapan baru bagi kami Dia berharap undang-undang ASN baru ini segera ditetapkan Pemerintah dalam lembaran negara Agar mereka bisa mendelaah pasal-pasalnya Nah ini juga pernah disampaikan oleh Bapak Aba Subakja Dari draft RUU ASN baru lanjutnya Sutrisno mengungkapkan pemerintah tidak lagi membedakan honorer Termasuk tendik yang selama ini selalu jadi pemain figuran Jadi disini dikatakan Dari draft RUU ASN teman-teman ya Kemengapresiasi pemerintah dan komisi 2 DPR RI Yang telah mengawal dan memperjuangkan sehingga RUU ASN bisa disahkan menjadi undang-undang Aparatur Sipil Negara Lebih bahagia lagi karena penjaga sekolah juga akan diselesaikan pemerintah Entah itu P3K pun waktu ataupun paru waktu Sutrisno kembali mendorong pemerintah dan komisi 2 DPR RI Agar supaya turunan dari undang-undang Aparatur Sipil Negara Bisa segera diterbitkan Atau biasa kita sebut dengan PP Namun janji daripada Pak Anas teman-teman ya Aswar Anas Itu mengatakan bahwa turunan atau PP ya Pelaksana daripada undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut Nanti insya Allah akan diselesaikan 3 bulan ke depan Jadi itu jatuhnya pada bulan Desember teman-teman ya Sebelumnya Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau Abdul Aswar Anas mengungkapkan PP turunan undang-undang ASN 2023 Akan diterbitkan 3 bulan lagi Atau sekitar 3 bulan lagi Nah ini teman-teman ya kembali disampaikan di media ini Honorer yang ada akan diselesaikan melalui rekrutmen CPNS P3K per waktu dan P3K per waktu Jadi ada 3 teman-teman ya Ada 3 yaitu Ada 3 pola rekrutmennya Yaitu CPNS, P3K per waktu dan P3K per waktu Kesemuanya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah serius menyelesaikan honorer Makanya di dalam undang-undang ASN baru ini Ada pasal yang mengatur penyelesaian honorer Ditenggak hingga Desember 2024 Nah ini memang pernah disampaikan oleh DPR Maupun dari Bapak Abdul Aswar Anas sendiri teman-teman ya Bahwa paling lambat ya Paling lambat honorer selesai 2024 Ini berdasarkan undang-undang Aparatur Sipil Negara yang baru teman-teman ya Oke kita juga bisa mendengarkan Penjelasan lengkap terkait non-ASN ini Dalam RUU di video berikut Ini adalah sebuah Sebuah apa namanya Mesin yang mendorong Percepatan transformasi Manajemen ASN Paling tidak ada tujuh hal yang Apa namanya Dituangkan di dalam Undang-undang ini Seperti mana yang kemarin ini Sudah disahkan Tanggal 3 Oktober kemarin Yang pertama adalah Terkait dengan transformasi Rekutmen dan jabatan ASN Yang dibuat lebih Fleksibel Lebih kompetitif Kemudian juga Mobilitas talenta nasional Kemudian Yang ketiga adalah Percepatan pengembangan kompetensi Yang keempat Penataan tenaga non-ASN Yang kelima Reformasi penguang kinerja Dan kesehatan ASN Kemudian digitalisasi Dan penguatan Budaya kerja Dan sitra institusi Nah Yang Ini Memang Mungkin secara umum Perlu menjadi perhatian Bersama bahwa Ini memang Tidak perlu lama-lama Ya Dalam arti Kemarin karena ini Inisiatif dari DPR Untuk Revisi undang-undang ASN Dan Agar ini Bisa segera Dieksekusi Mungkin Time frame Yang menjadi Concern bersama Adalah Ini paling lama 6 bulan Ini sudah harus Semuanya Apa Ada Tindak lanjutnya Dalam bentuk PP-nya tadi harus Sudah selesai Dalam waktu 6 bulan Nah kemudian Ini posisi Nanti Kita Dari 3 Oktober Kita tunggu 3 sampai 30 hari Ya Kalau mungkin ada Masukan atau Apa namanya Perubahan dari Presiden Kalau tidak Langsung Kemudian Dikisahkan Dan Angka juga Yang penting Nanti adalah Terkait Dengan Nanti Mengenai Penataan tenaga Non-ASN Nanti akan Dijelaskan Di belakang Nah Sobat ASN Semuanya Mbak Rina Dan Sobat ASN Ini Tadi yang pertama Terkait Transformasi Recruitment Dan jabatan Jadi kita Hanya mengenal Ada jabatan Managerial Dan non-managerial Nah Ini yang menarik Nanti kan Managerial Ada Ada GPT Ada Kemudian Administrator Pengawas Dan Tidak ada lagi Namanya Staff ahli Tidak disebut lagi Tidak ada Di dalam Manajemen ASN Yang baru ini Kemudian Untuk Fleksibilitasnya Disebutkan Bahwa Nanti jabatan Managerial Non-managerial Diisi Bisa diisi P3K Tapi Ditegaskan Di sini Diutamakan Untuk PNS Nah Nanti Ketika Di Masing-masing Instansi Ada Komite Talent Management Ini Nanti Akan Bisa Menetapkan Mana Yang Memang Tidak Bisa Dipenuhi Apa Namanya Dari PNS Yang Ada Sehingga Nanti Bisa Diisi Oleh Tenaga P3K Bagi pada Jabatan Managerial Maupun Non-managerial Tapi Kriterianya Segala macam Nanti akan Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Perencanaan Kebutuhan Ini Juga Akan Ada Perubahan Banyak Karena Tidak Kemudian Kita Apakah Kebijakan Formasi Yang kemarin Kemudian Dirinci Jabatannya Dan Sosnya Tidak 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 Seperti itu Lagi Tetapi Nanti Nanti Peran Peran Mempan Nanti akan Mengendalikan Dari Sisi Pengadaan Tadi Dengan Membuat Sebuah Kriterian Nanti Bagaimana Jabatan-jabatan Yang Apa Jumlah Sorry Jumlah Yang dibutuhkan Untuk Mendukung Rencana Pembangunan Nasional Dan Juga Memperhatikan Keuangan Jadi Ada panduanya Yang kemudian Tadi Akan Ditindak Lanjuti Oleh Masing-masing Instansi Dalam Perencanaan Kebutuhannya Jadi Ini Ada Kelonggaran Bagaimana Instansi Menetapkan Mana Jabatan-jabatan Yang Dibutuhkan Oleh Instansinya Masing-masing Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kemudian Mobilitas Talenta Nah Jadi Pengembangan Talenta Dan Karir Dilakukan Dengan Mobilitas Talenta Nah Ini Hari Ini Kita Matangkan Juga Untuk Permen Permen PAN Untuk Manajemen Talenta Dan Mobilitas Talenta Ini Dimaksud Untuk Tadi Untuk Pengembangan Talenta Dan Karir Di Indonesia Ini Problemnya Adalah Ada Kesenjangan Kesenjangan Talenta Antara Instansi Sehingga Kemudian Mobilitas Ini Adalah Bagaimana Kemudian Memudahkan Tadi Untuk Menugaskan Dari Satu Instansi Ke Instansi Yang Lain Atau Bahkan Keluar Instansi Artinya Ke BUMN Ya Mungkin Termasuk Mungkin Ke TNI Polri Ini Bisa Apa Namanya Dilakukan Tadi Nah Ini Tidak Tidak Saja Dalam Arti Untuk Pengembangan Tapi Juga Dilakukan Untuk Mengisi Tadi Kebutuhan Kebutuhan Talenta Berapa Instansi Yang Membutuhkan Ini Bisa Dilakukan Nah Presiden Dalam hal ini Punya Kekunangan Untuk Memindahkan Melawan Kebijakan Mobilitas Talenta Tadi Ya Untuk Mengisi Kesenjangan Talenta Misalnya Ada satu Daerah Ya Kemudian Membutuhkan Apa Namanya Talenta Tertentu Yang Tidak Ada Di Daerah Tadi Tetapi Di Daerah Tadi Membutuhkan Misalnya Untuk Percepatan Apa Namanya Proyek Strategis Nasional Misalnya Ini Presiden Punya Kewenangan Untuk Melakukan Dari Pemindahan Pemindahan Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Kesenjangan Talenta Yang Ada Kemudian Yang Berikutnya Ya Percepatan Pengembangan Kompetensi Ini Salah Satu Hal Yang Mungkin Pertama Kali Dalam Undang Undang ASN Ya Diatur Pengembangan Kompetensi Cukup Komprehensif Cukup Komprehensif Diatur Mengenai Hak Kewajiban Nah Ini Berbeda Dengan Undang 5 2014 Terutama Di Raturan Pemerintahnya Yang Mengatur Bahwa ASN Punya Hak 20 Jam Pelajaran Nah Ini Problemnya Adalah Kalau ASN Tidak Ambil Haknya Tidak Dipermasalahkan Sehingga Banyak Pak ASN Tidak Ambil Haknya Nah Ini Yang Kemudian Kita Melihat Bahwa Sekarang Di Era Disrupsi Sekarang Pengubahan Ini Belajar Ini Sebuah 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 Apa Kebutuhan Yang Sangat Penting Untuk Kinerja Organisasi Sehingga Dalam Formulasi Di undang-undang Ini Kita Sebutkan Bahwa ASN Wajib Melakukan Pembangun kompetensi Melalui Pembelajaran Secara Terus Menerus Nah Ini Tentunya Nanti Kita Semua Jadi BPSDM Kawan-kawan Yang Berkecimpung Dalam Pembangun kompetensi Akan Punya Sebuah Tanggung jawab Yang Besar Bagaimana Memenuhi Tadi Kewajiban ASN Belajarnya Terus Menerus Terus Ya Nah Tentunya Dengan Corporate Unicity Yang Ada Ini Bisa Kita Penuhi Tadi Secara Lebih Efisien Nah Kemudian Kata-kata Yang Kedua Adalah Bahwa Pembelajaran Ini Dilakukan Dengan Pembelajaran Terintegrasi Nah Kita Sudah Siapkan Draft Untuk Peraturan Pemerintahnya Karena Ini Memang Terus Cepat Apa Yang Disebut Dengan Sistem Pembelajaran Terintegrasi Yaitu Corporate Unicity Ya Yang Kita Belajar Terintegrasi Dari Metode Klasikal Atau Formal Learning Kemudian Social Learning Atau Belajar Dari Orang Lain Dan Yang Ketiga Experiential Learning Belajar Sambil Bekerja Belajar Berbasis Pengalaman Nah Jadi Ini Terintegrasi Semuanya Kemudian Dirinci Lebih lanjut Bahwa Pembangun kompetensi Ini Terintegrasi Tidak hanya Metode Metodenya Tapi Terintegrasi Dengan Pekerjaan Dan Artinya Belajar Sambil Bekerja Bentuknya Apa Coaching Mentoring Ada Tadi Apa Namanya Penugasan On the job Training Dan Terintegrasi Dan Manajemen Dan Terintegrasi Terintegrasi Yang Ketiga Terhubung Dengan Instansi Lain Artinya PASN-ASN Bisa Berkolaborasi Dalam Belajar Tadi Dengan Instansi Lain Bahkan Dan Pihak-pihak Terkait Dengan BUMN Dengan Pihak Swasta Dan Serusnya Nah Mbak Rina Ini yang Mungkin Apa Namanya Hal Yang Menarik Kita Perhatikan Karena Disini Ditegaskan Tanggung jawab Pimpinan Untuk Pengembangan Kompetensi Jadi Mulai Pimpinan Tingginya Sampai Pada Eselon Pada Pada Pejabat Pengawas Punya Tanggung jawab Untuk Memimpin Ya Untuk Mendukung Pengembangan Pegawainya Ya Untuk Pengembangan Tadi Nah Ini nanti Kita Apa Di beberapa Pasal Yang lain Yang Bagian Dari Pengelolaan Kinerja Ya Ini Kinerja Tadi Dikelola Dengan Cara Tadi Mengembangkan Kompetensi Dari Para ASN Kemudian Yang Keempat Nah Ini Yang Mungkin Apa Cukup Hangat Untuk Di Perbincangkan Karena Konsepnya Adalah Penataan tenaga Anon ASN Ini Adalah Bahwa Tidak ada PHK Nanti Sehingga Honorer Honorer Ini Nanti Akan Diatur Menjadi P3K Tetapi Pemanfaatannya Bisa Penuh Waktu Bisa Parof Waktu Menurut Kebutuhan Dari Instansi Nah Jadi Ini Menarik Karena Fleksibilitas Yang Tinggi Di Dalam Pengelolaan Tadi P3K Ya Karena Kadang-kadang Kenyataan Di lapangan Seringkali P3K Ini Mungkin Dibutuhkannya Tidak Kemudian Satu Tahun Full Mungkin Hanya Beberapa Bulan Atau Bahkan Beberapa Minggu Dan Ini Kita Belajar Dari Banyak Negara Model-model Apa Namanya Kontrak Seperti Ini Sangat Positif Bagi Tenaga Kerja Ya Bagi Masyarakat Ketika Membutuhkan Tenaga Pekerjaan Ya Dan Juga Bagi Ekonomi Karena Kita Mencegah Adanya Tadi Ya Apa Namanya Pengangguran Kemudian Kita Apa Namanya Mengembangkan Keterampilan Orang-orang Tadi Misalnya Ada yang Pengen Kemudian Oh kerja Saya Cuma Tiga Bulan Dan Setelah Lulus Dari Kuliah Misalnya Dan Selusnya Nah Ini Semua Harus Selesai Tahun 2024 Ya Nah Jadi Dan Mulai Ini Diterbitkan Ya Tidak Lagi Ada Boleh Instansi Pemerintah Untuk Kemudian Mengangkat Tidak Tidak